Nah insya Allah, ini besar-besar semangkanya, kita lihat semangkanya segede-gede ini, ini satu biji ini 15 kilo ini Inilah saya bilang tadi ini buah yang ada di tanah yang diperkai oleh Allah SWT, kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya Mas Ali, kali ini saya berada di salah satu pasar terbesar yang ada di kota Mekah Dan kebetulan saat ini menjelang pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 dalam suasana pandemi Oke, selanjutnya saya akan melihat-lihat bagaimana harganya ini menjelang pelaksanaan Ibadah Haji di pasar buah khususnya Dan pasar sayur yang ada di kota Mekah, Mekah, Rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Coba bayangin Ini 3 biji 20 real Berarti 1 bijinya 6 real 6 kalau dirupiahkan itu 6 x 4 4 x 6 Sekitar 20 ribu 1 biji Bayangkan 1 biji ini Geratnya mungkin ada 5 kilo 5 kilo 20 ribu Kita bandingkan dengan Indonesia Masya Allah Inilah di tanah yang diberkahi Ini Dan semangkanya Sebetulnya ini saya tahu Apa biasanya Para petani yang ada di sekitaran Kota Mekah Ini bukan dari kota Mekah Ya dari luar kota Mekah Tapi ini dari Arab Saudi Ini Sebetulnya Prediksi para petani ini Menanam Semangka ini Untuk Persiapan Jemaah Haji Nah berhubung ini Jemaah Haji Nggak datang Nah inilah Dampak dari Jemaah Haji Nggak datang Harga-harga kurma ini Murah Coba bayangkan Tiga biji ini Cuma 20 real Tiga biji ya Satu biji segede ini Segede Apa ini Satu biji lebih dari 5 kilo Ini harganya Cuma 20 real Tiga biji Bukan satu biji ya Satu bijinya lebih dari 5 kilo Masya Allah Ada kabir Ada 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 Talatahabah Ada Oh Ada 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 Mungkin Di Ada Terbeng Oh Ini 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 Saya bisa mengatakan Ini Ini Semangka Jumbo Ada Jumbo Kabir Hajam Kabir Kamu Kilo Ya Assalam Ini Katanya Satu biji ini 15 kilo Coba bayangin Berarti Kalau tiga biji 15 kali tiga Hampir 45 kilo Ada 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 50 real Tiga biji Dan ini Beratnya Satu bisa Sampai 15 kilo Coba bayangkan Berarti 15 Satu kilurnya Cuman Satu real Satu real itu Tiga ribu Satu kilurnya Cuman 3800 Kalau Dikalkulasi Seperti itu Nah ini Bisa dikatakan Murah Coba guys Ini Semangka Di Kota Mekah Ini Kota yang diperkawal Sampai Semangkanya Segede Gede Ini Gede Gede Ini Inilah dampak Dari Suasana Pandemi Yang ada Di kota Mekah Yang Biasanya Ketika Musim Haji Normal Semangka Semangka Ini Mahal Dan Tentu Saja Laris Karena Diborong Oleh Para Katering Katering Jama Haji Tapi Di Suasana Pandemi Ini Tidak Ada Jama Haji Sehingga Semangka Ini Di Satu kilurnya Tadi Saya kalkulasi Satu kilurnya Kisaran Sekitar 15 Satu kilurnya Sekitar Satu real Ini Contohnya Coba Saya Lihat Ini Semangkanya Semangkanya Ah Mer Mer Semangkanya Di Dalam Seperti Ini Kalau Kita Lihat Merah Seperti Ini Ini Rasanya Pasti Mas Merah Sugar 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 Coba Semangkanya Besar Besar Seperti Ini Ini Perkebunan Arab Saudi Asli Bukan Mendatangkan Dari Luar Arab Saudi Asli Arab Saudi Nah Ini Ini Para Para Petugasnya Ini Petugas Pengangkot Insyaallah Tabar Rasalah Jadi Saya Melihat Melihat Lihat Ini Kasian Pedagangnya Jadi Hampir Masha Allah Marah Sugar 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 Ini Kita Lihat Marah Marah Ini Ini Nugok Bada Bahana Gala Lata Kul Men Lait Tabak Ard apa ini? itu masyarakat dari mana? ini masyarakat dari Yaman Allah Allah, dari Yaman itu jizat? ini dari jizat jizat dari sini, berapa kilo? ini mungkin 1.000 1.000 1.000 kilo Riyad ini yang jelas ini perkebunan semangka ini dari Arab Saudi bukan dari luar Arab Saudi ini diopral ini guys diopral walaupun diopral ini apa ya daya beli masyarakat itu rendah memang untuk apa ya untuk apa gitu loh karena orang ketika membeli satu ini saja ini beratnya lebih dari 5 kilo bahkan tadi ada yang 15 kilo itu kalau dimakan satu keluarga itu enggak habis gitu loh sedangkan biasanya semangka semangka ini diborong oleh para catering untuk persiapan jamaah haji sedangkan musim ini tahun ini musim tahun ini tidak ada jamaah haji jadi saya bisa mengatakan bisa katakan ini kurang laku ya mungkin ini hanya dibeli oleh toko-toko atau warung-warung yang saja kalau ini merahnya ini ini pengangkutnya juga Insyaallah sukari sukari ini 10 real ini ada kamu saya letak apa atau ini 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 satu biji teman tiga rial satu biji sepuluh ribu ini malahan Ya Allah murah banget ini yang yang saya yang semangka panjang-panjang ini murah ini cuman 10 real tiga biji satu biji 2010-3 real jadi bilang ini 12.000 satu biji satu bijinya itu ada lima kilo berat Allah Allah inilah suasananya pasar buah yang ada di kota Mekak ini khusus ini adalah semangka dan sebetulnya prediksi para petani ini menanam semangkah ini panenya bertepatan dengan musim haji ya akan tetapi berhubung jamaah haji itu tidak ada karena terkendala oleh pandemi seperti ini dan semangkah-semangkah ini susah dijual ya kalau susah dijual daya belinya itu rendah peminatnya rendah secara otomatis harganya ini juga turun harganya itu turun, diturunkan tapi ketika musim haji normal ini mahal ini semangkah ini Masya Allah Wati Bagalah ini besar-besar semangkahnya kita lihat semangkahnya segede-gede ini ini satu biji ini 15 kilo inilah saya bilang tadi ini buah yang ada di tanah yang diperkai oleh Allah SWT kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan ya Masya Allah apa kamcilah ada kamcil magrim mungkin ya salam 15 kilo katanya ini 50 real 3 biji ini satu biji ini lebih dari 15 kilo ini 3 biji 50 real satu bijinya lebih dari 15 kilo ini buah semangkah yang ada di kota makkah ini Insya Allah 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 luar biasa Masya Allah Terima kasih berapa kamcil magrim mungkin 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 oh ini dari hael katanya dari sini sekitar mungkin mungkin ini dari hael pertaniannya itu Insya Allah 50 real 3 biji satu bijinya Satu bijinya ini Taman tas kilo 18 kilo Coba nanti komentar ya Para petani Semangka yang ada di Indonesia Perbandingannya Assalamualaikum Perbandingannya di Di Indonesia Di Indonesia Di Indonesia coba Ada gak semangka yang Segede-gede ini ya Setau saya sih Gak sebesar ini ya Ini satu biji 15 kilo ini Coba nanti komentar kalau ada yang sebesar ini Yang ada 15 kilo Aya nih Mau beli semangka kamu Gak-gak beli 3 Mana 14 real, 53 biji Mana itu Beli yang-beli yang gede-gede ini Bukan segede ini Gak ada yang makan Jadi kata Aza nih Mau beli ini Tapi nanti takut Gak ada yang makan gitu loh Gak ada yang ngabisin Gak rusak gitu Oh iya Nanti takutnya kalau besar ini Kalau gak cepat habis Nanti Busuk gitu loh Nah maksudnya disini Burung makan lo Semangka Oh iya Saking 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 anunya Burung aja Dikasih makan semangka ini Wah ini Inilah suasananya Pasar semangka Yang ada di Kota Maka Mana kamu beli mana Aza nih Beli yang bulat-bulat Aza nih Oh udah beli ini Coba lihat Coba saya makan ya Udah dimakan kamu tadi Coba dicicipin Coba saya incipin ya Bismillahirrahmanirrahim Sugar Sugar Marah sugar Bismillah Udah saya ingin cipin ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Bener Rasanya manis banget Bukan sekedar manis Tapi murah Kalkulasinya Satu kilo Satu real Sedangkan satu real Kalau dikruskan Sekitar 3.700 3.800 Masya Allah Kebarokallah Marah sugar 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 Rasanya Sekedar manis banget Rasanya manis banget pokoknya Harganya murah Ini berapa tadi Aza nih Di tahun 2021 Di Dalam suasana Pandemi virus corona Dan sekian tayang kali ini Kemudian bisa memberikan ulasan Menantukan para penelitian semuanya Jangan lupa Apabila kalian suka tentang ini Silahkan share ke media sosial Seperti Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya Jangan lupa Mambir ke channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa